Intro Baiklah pada soal kali ini diketahui ada 4 titik Titik P terletak pada Negatif 3,5 Q negatif 5,1 R negatif 3, negatif 3 Dan S negatif 1,1 Nah kalau titik-titik ini kita hubungkan dengan garis Kira-kira dia itu bakalan Membentuk bangunan apa Nah kira-kira gitulah pertanyaannya Langsung aja kita jawab pertanyaannya Dengan menuliskan titik-titiknya terlebih dahulu Titik yang pertama itu ada P Terletak pada X negatif 3, berarti disini Yang biru Nah kemudian pada Y, 5 Pasti berarti disini Sehingga kita hubungkan Kita hubungkan dulu ini Nah barulah disini nih Ini namanya P Selanjutnya Q pada X negatif 5 Berarti disini ya Nah kemudian pada Y nya 1 Berarti disini Sehingga kita gabungkan Kita hubungkan dulu titik-titiknya Disini adalah Q Lanjut pada R Pada X nya itu adalah negatif 3 Berarti disini Kemudian Y nya juga negatif 3 Disini Baru kita hubungkan lagi Ini namanya R Lanjut X nya itu terletak pada negatif 1 Berarti disini Dan Y nya pada 1 Berarti disini Gini deh Nah ternyata ini adalah S Nah kita udah mendapatkan titik-titik tersebut Saatnya kita menggabungkan titik-titik tersebut Nah menjadi seperti ini Titik P dengan S Kita gabungkan disini R dengan S disini Kemudian Q dengan R Kemudian Q dengan P Nah ini udah terbentuk sebuah bangun Kira-kira ini dibangun apa? Nah ternyata ini adalah layang-layang Sehingga jawabannya adalah Layang-layang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!